Selain jalur mudik, Anda para pemudik juga harus mempertimbangkan perakhiran cuaca di sepanjang jalur yang akan Anda lalui. Di beberapa wilayah curah hujan tinggi disertai petir masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Apa saja yang harus diwaspadai, kita berbincang sore ini dengan Koordinator Bidang Layanan Informasi Cuaca, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Ana Octavia Setiowati. Ibu Ana, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia, Ibu. Ibu, bagaimana persiapan BMKG memberikan informasi cuaca selama masa mudik ini? Ya, baik. BMKG sebagai lembaga layanan informasi cuaca resmi untuk ikut mendukung kelancaran jalur mudik. Oleh karena itu, kami melakukan posko di BMKG Pusat sama 24 jam 7 hari. Nah, kemudian kami juga bergabung di posko terpadu angkutan lebaran di Kementerian Perhubungan. Dan kami juga menggelar posko mobil cuaca di Pelabuhan Dermaga Merak untuk membantu para pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera ataupun dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Bu Ana, apa sekarang yang harus diperhatikan atau diwaspadai pemudik? Katakanlah satu pekan ke depan, karena mudik sudah mulai malam ini, hari ini sudah mulai banyak pemudik yang melakukan perjalanan. Ya, baik. Khususnya untuk wilayah Sumatera dan Jawa, potensi curang hujan, terjadinya hujan sedang hingga lebat, itu masih akan terjadi di tanggal 23 sampai 28 April. Nah, kemudian dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 2 Mei, itu potensinya masih akan terjadi hujan lebat, tetapi intensitasnya akan menurun. Nah, oleh karena itu kami menghimau kepada seluruh publik untuk terus melakukan update informasi cuaca untuk mengantisipasi hal-hal yang tinggi. Bu Ana, bagaimana dengan tingginya ombak, ini perairan atau tinggi muka air laut ini, terutama untuk di wilayah yang lautnya tinggi ya, selat Sunda gitu, penyeberangan, ferry? Iya, betul. Nah, ini memang kita kami menggelar posku mobil cuaca di Pelabuhan Merak untuk memantau kondisi tinggi gelombang di wilayah Selat Sunda, yang memang pada saat mudik selalu tinggi gitu ya, untuk jumlah para pemudiknya. Nah, untuk itu memang masyarakat kami himau untuk terus memantau kondisi tinggi gelombang. Ya, kondisi tinggi gelombang untuk saat ini memang relatif aman, tetapi dalam beberapa hari ke depan itu tetap terus harus dipantau kondisi tinggi gelombangnya, sehingga pemudik dapat mempersiapkan hari dan waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan. Buana, sebenarnya apa yang terjadi dengan cuaca di Indonesia sekarang? Karena sepertinya perubahannya lumayan drastis ya, katakanlah kalau misalnya di Jakarta sendiri, pagi sampai siang tadi panas ya luar biasa, tapi hanya selang 30 menit langsung hujan dras disertai angin kencang dan juga petir. Jadi apa yang terjadi sekarang sebenarnya? Iya, jadi begini Mbak Putri, saat ini yang masa pancaromba atau masa peralihan, yang memang cuaca itu akan berubah secara drastis. Jadi pada seperti hari ini, dari pagi hingga siang hari itu terjadi panas, serik, kemudian tiba-tiba hujan. Nah ini kita perlu memasfadai bahwa kondisi suhu muka laut di wilayah perairan Indonesia ini cukup hangat, kemudian juga pembapan udara tinggi, sehingga uap air itu cukup banyak di wilayah Indonesia. Nah, potensi hujan itu masih akan sering terjadi. Itu akan terjadi di jalur-jalur mudik juga, katakanlah di Pulau Sumatera bagian selatan, hingga Pulau Jawa, itu akan rata seperti itu Bu Ana? Iya, untuk saat ini memang khususnya Sumatera bagian selatan sampai dengan Pulau Jawa, potensi untuk terjadinya kondisi seperti ini masih akan berlangsung sampai dengan pekan bukman. Oleh karena itu, kami BMKG itu menyiapkan produk informasi cuaca jalur darat untuk wilayah Sumatera dan juga Jawa yang kami update setiap 3 jam sekali. Kemudian kami juga menyiapkan parkiran cuaca khusus jalan tol, untuk buas jalan tol Cikampek, Cipali, kemudian Jagorawi, Merak, sehingga para pemudik dapat terus melakukan mantau kondisi perkembangan cuaca. Bu Ana, informasi-informasi paling update dari BMKG bisa diakses di mana saja? Iya, untuk ases bisa dilakukan ke website bmkg.go.id, kemudian bisa juga menggunakan aplikasi info BMKG, dan juga tentunya di sosial media, baik itu Youtube, Instagram, ataupun Twitter, yang kami update setiap 3 jam sekali itu di akun info BMKG. Dan juga masyarakat dapat melakukan telpon langsung ke call center kami 196 untuk menanyakan informasi cuaca. Oke, Bu Ana, apakah ada titik-titik yang harus diwaspadai yang rawan bencana? Ya, untuk titik-titik yang luas padai tentu adalah pertama, daerah-daerah yang memang sudah rawan banjir. Jadi kalau kita lihat kondisi saat ini, itu di wilayah Sumatera bagian selatan, kemudian juga Pulau Jawa, itu sampai saat ini masih rawan untuk terjadinya cana hidrometeorologi. Jadi memang mudik harus perhatikan kondisi cuaca pada saat melakukan perjalanan. Oke, baik. Ibu Ana Oktavia, terima kasih banyak sudah berbincang sore hari ini di CNN Indonesia. Terima kasih, semoga tugasnya kemudian lancar akan dilakukan oleh teman-teman BMKG mengawal masa mudik lebaran tahun ini. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, Mbak. Terima kasih, Ibu.